Intro Selamat pagi dan shalom Bapak ibu dan saudara saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa kembali dalam rehat renungan harian Toraya edisi Rabu 15 Maret 2023 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita suatu dalam doa kita berdoa Selamat pagi Bapak terima kasih untuk hari ini Kami bisa bangun di pagi hari ini menghirup udara segar yang engkau telah anugerahkan bagi kami semua Pagi hari ini Bapak sebelum kami melanjutkan aktivitas kami Kami rindu mendengar dan membacakan firman Kiranya roh kudusmu serantiasa menunjukkan kami Untuk belajar dan merenungkan sebagian dari firmanmu Sehingga menjadi berkat bagi banyak orang Terpujilah nama Bapak dalam nama Yesus Kristus kami setelah berdoa Amin Terpujilah nama Yesus Kristus kami setelah berdoa Tidak mengesahkan engkau berseru Maka aku meluputkan engkau Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur Aku telah menguji engkau dekat air miribah Amin Tema kita pada pagi hari ini yaitu Pembaharuan perjanjian Atau dalam bahasa terajanya Untun dan base Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Perjanjian Perjanjian adalah sebuah Kepakatan yang dibangun oleh dua pihak atau lebih Untuk suatu tujuan bersama Dalamnya ada komitmen bersama yang menuntut kesetiaan dari semua pihak Yang mengikrarkan perjanjian itu Kalau ditaruh aja disebut si baseh Perjanjian atau baseh dapat saja direproduksi terus menerus dari generasi ke generasi Sehingga tidak dilupakan Dalam momen-momen tertentu Orang biasa melupakan melakukan tradisi untun dan baseh Dimana janji atau sumpah tersebut direkan kembali Dengan melibatkan keturunan dari pihak-pihak yang terkait di dalamnya Perjanjian adalah tema besar yang ada di dalam Alkitab Karena itulah Alkitab dikategorikan ke dalam dua bagian besar Perjanjian lama dan perjanjian baru Perjanjian lama ditandai dengan pemilihan ala atas bangsa Israel Menjadi bangsa pilihan Sebagai respon Maka orang Israel harus hidup dalam perjanjian tersebut Dan tidak boleh keluar dari dalamnya Jika orang Israel setia Maka Allah melimpahkan berkat dan melindungi mereka dari ancaman dan bahaya Tetapi Seringkali orang Israel ingkar Sehingga malah pataka menimpa mereka Namun demikian Allah tidak pernah membatalkan janjinya Tetapi sekaligus menuntut pertobatan dari orang Israel yang telah ingkar Inilah yang menjadi dasar Sehingga perjanjian tersebut diulang dan dirayakan kembali Puji-pujian, tarian, dan musik terbaik digilar untuk mengingat pertolongan dan ketapan Tuhan yang membuat orang Israel hidup Puncak dari perjanjian ala adalah di dalam Yesus Kristus Dan perjanjian itu Tidak lagi hanya terkurung di dalam lingkungan bangsa Israel saja Tetapi telah meluas sampai ke seluruh penjuru bumi Dan kita pun hidup di dalam perjanjian itu Amin Demikianlah Renungan Harian Toraya Edisi Rabu 15 Maret 2023 Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita Mari kita berdoa Bapak terima kasih atas anugerah yang kau berikan pada hari ini Pada pagi hari ini Kami boleh mendengar dan merenungkan sebagian dari firman Berkatilah firman yang kami renungkan pada pagi hari ini Kiranya boleh menjadi semangat dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari Berkatilah aktivitas selanjutnya Bapak Kami serahkan ke dalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus kami Sudah berdoa dan kuat syukur Alia, amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya